Pada tanggal 15 Januari 2018, sekitar 5.30 waktu Indonesia Barat, Pospol Kalahien, Polsik Dusun Selatan, Pores Barito Selatan, menerima laporan tentang adanya dugaan penemuan mayat manusia di vendor Jembatan Kalahien, Sungai Barito. Setelah didatangi oleh personil Pospol Kalahien, bersama masyarakat ditemukan bahwa ternyata yang ditemukan bukanlah mayat manusia, melainkan bangkai orangutan tanpa kepala. Belah kanan sampai pergelangan ya, Pak? Tidak ada kemungkinan besar. Sabila sudah diadil, entah dimakan. Kan entah atau apa. Jawak bisa saja. Karena di Kalimantan itu masih banyak hewan-hewan yang. Setelah diadakan nekropsi, ditemukan bahwa di dalam badan bangkai orangutan tersebut, ditemukan 17 putir lurus napan angin, kaliber 4,5 mm. Setelah mendapatkan arahan dari Kapolga Kalimantan Tengah, Pores Barito Selatan mengambil beberapa langkah dalam penyelikannya. Antara lain, kami mencoba untuk menyusuri sungai barito. Sampai ketelusan, siapa tahu ada saksi yang melihat bangkai tersebut laut dari mana. Kalau memang dipetemukan, tolong ditorgasi dan dilaporkan ke saya. Kami mencoba untuk memetakkan kemungkinan apabila ternyata orangutan tersebut dibunuh di anak sungai, kemudian dilarutkan sungai sampai ke dengan ke sungai barito. Kami mengadakan penyelidikan dimulai dari bawah, dari hilir menuju ke hulu. Terus ke atas perjubungan malah tidak di atas perjubungan. Terima kasih. Hal yang menyebabkan kami agak sedikit kesulitan karena tidak ada yang merasa melihat bangkai orangutan tersebut. Karena pada saat itu sungai sedang naik dan keluarga masyarakat memang cenderung untuk tidak beraktifitas di sungai. Setelah kami menyelusuri ke sungai Barito yang bertempatan di Kecamatan Pendang, kami menyelusuri ke arah perbatasan Barito Utara. Kecamatan Pendang, kami menyelusuri ke arah perbatasan Barito Utara. Kecamatan Pendang, kami menyelusuri ke arah ini menjadi kembali untuk melihat gelas. bangkai orangutan tersebut dari mana, tapi tetap kami berusaha untuk mencari saksi-saksi untuk mengetahui keberadaan dari mana asal bangkai orangutan tersebut. Pada saat kami kembali dari perbatasan balik perutara, kami ada mampir di desa terusan. Biar ada penangkat atau melihat banyak orangutan larut kita segera itu. Ada orang sehingga berdua di lanting, tapi ada bertakun banyak bergesa, habis membunuh orangutan. Di mana itu? Di Rakyang. Di daerah Rakyang. Itu orang penuh rantau itu lah. Di orang penuh rantau juga. Jadi yang itu pondoknya kah, ada apanya di situ? Paling-paling penuriannya itu. Penurian lah. Iya, penurian. Malam sana banyak menuri yang ini. Menuri sama gad, enggak buahnya. Ada melihat lebih banyak senapang di klotoknya? Ya, karena kita lihat. Ternyata senapang. Olehnya singgah di lanting aja lah. Ya, zaman ini bila senapang menang pemakaian itu disimpan orang. Oh. Dan alhamdulillah di situ kami menemukan ada masyarakat yang mendengar bahwa orang otan tersebut telah dibunuh oleh seseorang. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. 86. 86. Selamat sore rekan-rekan. Sore. Tersangka yang temuan orang utan, bangga orang utan. Hasil laporan dari BUSAR bahwa yang melakukan inisial T. Maka kita hari ini berangkat ke Sungai Yang yang beradaan di kebun untuk menghemat waktu menuju ke tempat keberadaan tersangka inisial T. Kami menggunakan jalan air menggunakan speedboat. Kami membawa personil untuk melakukan penangkapan sebanyak tujuh orang agar pelaku tidak dapat melarikan diri. Kami berlabuh sekitar 300 meter dari rumah pelaku supaya tidak menimbulkan keceriaan terhadap pelaku. sampai di rumah pelaku penggota kami perintahkan untuk menyebar dan untuk mengepung pelaku yang informasinya ada di kontrok tersebut. mungkin pelaku pada saat kedatangan kami pelaku melihat kami dan pelaku akan melarikan diri dan berhasil dikejar oleh anggota kami. sempean benar ada membunuh orangutan tidak ada karena ceritakan saja yang sebenarnya pihak kami sudah mengetahui bahwa sempeanlah yang membunuh orangutan kasih tahu saja kami sudah tahu Pak semua ya Pak sempean ada cerita dengan orang pada saat pelaku berinisial tadi dilakukan interogasi pada saat itu tidak mengakui dan berbelit-belit terus terang saja tidak semata-mata kami datang ke sini bahwa keterangan saksi-saksi bahwa menyatakan bahwa sempeanlah yang membunuh orangutan terus terang saja Pak enggak apa-apa ada ada dua orang siapa dengan siapa sempean jangan berbelit-belit sempean komong sempean masa lupa atau saudara sempean saudara keluarga keluarga setelah dilakukan interogasi kepada tersangka berinisial T terdapat tersangka lain yang ikut serta melakukan pembunuhan orangutan yaitu berinisial M terus terang saja orangutan itu apa enggak usah enggak usah takut sempean enggak usah takut sembelih 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 ditimpaskah sembelih sempean bang bapak nembak nembak dimana sana pananginnya saya buang buang dimana dimana mandonya buang yang benar aja dimana mandonya enggak usah nuntupin lagi mas buang kami tidak percaya begitu saja terhadap pelaku berinisial T maka kami memintakan anggota untuk melakukan pengelirahan pondoknya untuk mencari barang bukti pada saat dilakukan pengelirahan oleh anggota anggota mendapat kesulitan karena barang bukti tersebut tidak diketembuhkan mando bang parang jenis mando bang ini mungkin tadi ini yang dipakai untuk membunuh orang tan kenapa tadi tinggal ngaku kalau mando ada di dalam katanya dibuang sampai menutupin ya jadi ini punya teman-teman mulia sekarang mulia di mana di kampung kita tujukan ya di kampungnya ya dari hasil penangkapan ini untuk didapatkan satu orang tersangka yang berambisial T dan didapatkan barang bukti berupa senjata tajam untuk menimpas kepala orang hutan dan saat ini kita tunjukkan mau menunjukkan keberadaan satu orang si pelaku yang bernama M yang keberadaannya di dalam kampung Bapak di Matalat rumahnya di sana rumahnya di sana dengan siapa dia sendiri misalkan pen kami bawa di sana masih ingat lah rumahnya bersedia kan bersedia bersedia lah ada lah kira-kira jam sini ada di rumahnya setelah mendekati rumah tersangka M saya memastikan kepada tersangka T bahwa apakah benar itu rumah M di mana rumahnya belakang rumah belakang rumah ini belakang rumah ini lihat-lihat persiapan setelah speedboot bersandar di pinggir sungai barito kami perintahkan anggota untuk segera memblok rumah M silahkan tergelap mas tergelap meninjak 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 jangan mana naik nyaman satu sudah Pak Rian pegang Pak Temorang siapa di satu satu naik ya gimana rumahnya selamat meninjak Sampen kenal dengan temorang? Kenal. Kenal dengan temorang? Apa yang sampai dilakukan? Yang membunuh orang hutan. Sampen waktu membunuh orang hutan dengan menggunakan apa, Pak? Menggunakan parang. Selain parang, pakai apa? Pakai senapan. Senapan-nya mana? Senapan-nya? Gimana? Pian mana? Coba tunjukkan, tunjukkan. Coba tunjukkan, Pak. Pada saat itu diimplegasi, tersangka M melakukan perhatian dan melakukan perbuatannya. Karena pada saat itu, tersangka M telah melihat tersangkatnya telah diamankan. Ini, Pak. Ini, Pak. Bujur, Pak. Bujur? Ya. Bujur. Ini kenapa jadi rusak, nih? Tidak tahu, Pak. Kalian tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Waktu menembak itu, ini masih baik, Pak. Masih. Masih baik, Pak. Siapa yang melepas? Iya. Barang-barang. Pada saat tersangka M menunjukkan senapan angin, senapan angin tersebut dalam keadaan rusak. Bujurlah, ini senapan angin, Pak. Bujurlah. 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 Kenapa jadi rusak, nih? Rusak, Pak. Kenapa? Pendel-seeking, kenapa? Pak. Mencatuk, Pak. Orang-utan. Orang-utan, nggak? Pak. 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 Setelah kedua tersangka dan barang bukti kami amankan, supaya tidak menarik perhatian warga, kedua tersangka dan barang bukti kami bawa ke Poles Bayi Terselatan untuk dilakukan pendidikan. Pada saat saudara telah melakukan pembunuhan yang terhadap orang-utan, apakah saudara melakukan penyesalan dengan kejadian tersebut? Ya, menurut hati nurani kan kita penyesalan. Penyesalan, ya? Iya. Karena gini, karena kita saking paniknya dan saking takutnya dengan orang-utan tersebut, apa yang boleh dibuat itu akan harus terjadi. Iya. Karena saya membela nyawa saya juga, anak-anak di diri saya. Pada saat saudara membunuh orang-utan, apakah saudara tahu bahwa orang-utan itu dilindungi? Kalau kita kan masyarakat biasa, kita nggak pernah tahu. Tidak pernah tahu, ya? Agar kasus ini tidak terulang kembali, maka diperlukan kerjasama sebagai pihak untuk mensosialisasikan hewan-hewan apa saja yang dilindungi. Selama sampean di dalam sel, siapa yang memberi napkah keluarga? Istri. Istri? Iya. Istri kerjanya apa? Istri nyedap karet. Nyedap karet. Anak berapa? Anak empat. Anak empat. Yang paling kecil? Yang paling kecil umur tiga tahun, umur keluarga. Nah, sekarang kan otomatis istri saya. Sedangkan istri saya itu kan tahun 2016 kemarin kan habis dioperasi. Nah, cuma operasi kanker rahim itu rahimnya diangkat. Nah, dinyatakan oleh dokter spesialis kandungan itu kan cuma dapat bawa beban untuk cuma lima kilo, Pak. Itu yang sangat bikin saya sakit hati sampai hari ini, Pak. Tiap kali kita dibina di sini sampai harinya kita masuk ke belaya. Cuma yang saya mohon dari Bapak Pendeta itu mendoakan keluarga saya dan saya sendiri di sini. Mudah-mudahan dengan yang terjadi ini kan ini bisa menjadi yang pertama kali dan terakhirnya untuk saya. Sampai saudara sabar-sahabat, saya menjalani ya banyak beribadah lah ini. Saya prihatin dengan kejadian tersebut, tapi saya sebagai penegak hukum tetap kami memproses kasus ini. Terhadap para tersangka pembunuh orang hutan tersebut dikenakan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal, penjara 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Bapak Pendeta Bapak Pendeta